Halo guys welcome back di live after ya teman-teman jadi pada hari ini saya akan menunjukkan pada kalian ya untuk menyelesaikan beberapa misi di Sun Castle ya Oke tunggu jadi ini ada tab misi di sini ya teman-teman misinya sih ada empat ya tapi saya sudah terlanjur menyelesaikan misi yang pertama dan keduanya kalau untuk misi yang pertama ini ya misi yang cukup muda ya sebenarnya kemudian yang kedua juga ini sama ya karena kita hanya disuruh untuk menghajar 10 merchant ya mercenaris atau prajurit ya yang ada di Sun Castle tapi di bawah yang 20 ini yang sudah terlanjur saya selesaikan ya salah satunya adalah misi untuk mencari kudu ya mencari kudu itu artinya kita disuruh untuk mengambil foto bersama dengan kudu jadi kau bagi kamu yang jadi bagi kamu yang bingung untuk mencari kudu jadi pada hari ini enggak usah bingung ya setelah menonton video ini karena hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana untuk menyelesaikan misi mencari kudu ini ya guys Oke dan juga ada beberapa misi tambahan ya di sini di spesial item jadi kalau kamu yang bermain game live after ini di dalam tas kamu kamu harus memeriksa nya juga ya karena di bagian spesial item ini ada misi-misi film ya misi-misi yang harus kamu selesaikan ya kalau kamu sering berbicara dengan para fotografer kamu akan mendapatkan misi-misi yang ini ya ini adalah misi-misi yang diberikan oleh fotografer ya di Suncastle ataupun di Val Forest ya teman-teman Oke jadi kita akan mulai dulu di misi yang sudah saya selesaikan tadi ya misinya mencari kudu ya teman-teman Oke Oke jadi kita langsung aja pergi ke tempatnya guys ke tempatnya kita udah liek ke tempatnya baru saja ya oke Jadi kita kasih seitda walaupun misinya ini sudah selesai ya guys tidak tidak ada salahnya jika saya menunjukkannya kepada kalian secara langsung ya oke oke tempatnya ada di sekitar sini ya untuk misi mencari kudu Oke tapi sebelumnya saya eh secret pot ini milik orang ya kira milik gua Oke jadi kita akan mencari kudu disini ya Oh ya ini nih ini kalian ambil foto disini ya karena ini adalah kudu hewan ini ya hewan ini adalah kudu ya teman-teman tapi bukan dia yang kita cari ya walaupun hewan ini bernama kudu waduh mati-mati ya walaupun hewan ini bernama kudu ya teman-teman tapi untuk memotretnya ini bukan targetnya ya jadi targetnya adalah kudu yang satunya ya guys Oke ini saya rooting aja dulu jadi target kita adalah kudu yang kecil ya teman-teman bukan kudu yang besar hahaha jadi kita harus mengambil foto bersama dengan kudu yang kecil ya Oke kita akan mencari kudunya disini dulu Oh ya anjingnya kelaparan ya jadi kita harus memberikan juga dia makan hahaha Oh ya guys jadi kita tunggu dulu ya untuk mencari kudunya hahaha karena disini sudah muncul ya event untuk melawan infeksi ya atau mutan yang akan muncul di tempat ini guys Oke mutan nanti akan muncul di tempat tempat ini jadi kita akan tunda dulu untuk mencari kudunya ya karena di tempat yang tadi itu kudunya enggak ada ya jadi kita akan pindah ke tempat yang ini guys Oke jadi bos bos dari sangkasar ini akan muncul di sini ada ini untuk kali pertamanya ya saya em melawan bosnya dan waktunya sekitar 2 menit 30 detik lagi ya kita dapat mencari kukurnya waktunya dan masih belum selesai tentunya terus bantunya tundra ke saja jadi kita akan mencari kudu ini kita akan mencari kudu ini kita akan membutuhkan kudu itu kita akan mencari kudu itu kita buktu itu kita akan mencari kudu ini kita akan mencari kudu ini Oke jadi sekarang mutanya sudah muncul ya jadi gua tadi sempet ngambil juga ngambil ininya ya ya guys ambil foto hahaha hondan mutanya ini kayak kalau dikala jengsi ya guys Oh 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 enggak ada rasanya tuh senjata gua Oh abadi ya kalau kayak gitu dia ini dia udah terbagi terbagi jadi dua ya aduh demik gue kecil banget hahaha skarap 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 oh 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 tolongin bro ah diangkat lagi dia oh 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 Oke, sekarang dia udah mati ya, Cok. Oke guys, sekarang kita sudah menemukan kudunya, jadi kudu yang kecil ini yang menjadi target kita untuk memotretnya ya guys. Jadi, untuk misi mencari kudu, kamu harus memotret si kudu yang kecil itu ya, oke. Kamu tinggal mendekati aja si kudunya, kemudian take foto ya. Jadi, target untuk mencari kudu itu yang kecil-kecil ini ya. Jadi, yang kecil ini yang menjadi target kita untuk misi di hari ini guys, oke. Jadi, misi untuk mencari kudunya udah. Sekarang, untuk misi yang selanjutnya ya. Misi yang selanjutnya, mana nih. Ini untuk di Val Forest ya. Yang ini nih, oke. Jadi, misinya untuk mengambil fotonya Senbi ya, Senbi, oke. Jadi, ini misi untuk mencari Senbi juga ya. Jadi, kita akan langsung pergi ke tempatnya guys, oke. Untuk Senbi-nya ada di Centie Haki ya. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di tempatnya ya. Jadi, kita langsung aja mencari si Senbi ini guys, oke. Oke, Senbi-nya disini ya. Jadi, si Senbi ini ada di Centie Haki ya. Tapi bukan yang di bawah sini ya. Tapi, dia ada di atas. Di bagian atasnya, oke. Jadi, si Senbi ada di sini. Kemudian, kamu kalau mau ngambil foto ya. Terserah kamu mau berdiri di mana. Jadi, saya akan berdiri di sini ya. Agar untuk memotretnya. Kita sama-sama menghadap kemari ya. Oke, jadi kayak gini nih guys. Oke, kemudian kita klik foto. Oke, jadi misinya selesai ya. Mendapatkan 10 woodcore ya. Dan juga yang lainnya, oke. Jadi, misi si Senbi ini sudah selesai. Next, kita akan lihat lagi misi ya. Apa saja yang harus diselesaikan di sini ya. Oke. Kemudian ini, take selfie in cave in Sun Eastland. Oke. Oke, jadi selanjutnya untuk misi mengambil foto di cafe ya. Di cafe. Oke, jadi kita akan langsung pergi ke tempatnya saja. Oke, sekarang kita sudah sampai di cafe ya. Jadi, cafe ini adalah rumah ya. Seperti rumah. Rumah kita yang selalu kita menggunakan untuk berlindung ya. Jadi, di sini kamu tinggal ambil foto saja kayak gini. Tapi di saat sunstrom ya. Di saat sunstrom. Kamu ngambil foto di sini kayak gini. Oke. Dan misinya selesai ya. Mungkin ada dua ya. Ada dua ya misinya. Oh iya ada dua, ada dua guys. Oke. Jadi, untuk misi mengambil foto di dalam cafe ya. Dalam cafe itu adalah gua ya. Gua di mana kita selalu berlindung ya teman-teman. Dan tadi itu misinya ada dua ya. Untuk special itemnya itu ada dua tadi. Nah, sekarang sudah selesai ya misinya. Oke. Jadi, itu saja dulu dari gua ya teman-teman. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Tentang game ini guys. Oke. So, itu saja. Thanks for watching ya. See you next time. See you later. And bye-bye guys.